Saya sedikit perkenalan lagi ya Pak ya tentang saya jadi benar saya adalah seorang dosen jadi awal karir saya saya pernah menjadi developer juga programmer tetapi kebanyakan dari karir saya adalah sebagai dosen akademisi dan peneliti seperti itu. Saya pernah menjadi dosen di Universitas Brawijaya selama 8 tahun ya di Bisan Teknik Informatika dan Ilmu Komputer lalu saat ini saya menjadi dosen aktif afiliasi saya di Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta serta juga mengajar S2 di Magister Teknik Elektro PNJ dan di Magister Ilmu Komputer Stimik Nusa Mandiri. Selain itu saya juga akademik facilitator di Asia University AU Malaysia untuk program Bachelor of IT dan Bachelor of Digital Multimedia. Untuk aktivitas di asosiasi saya bergabung di IEEE Indonesia dan juga menjabat sebagai sekretaris dari Women in Engineering IEEE Indonesia Section. Untuk kontak email ada di sini bisa disaksikan. Oke jadi tentang Politeknik Negeri Jakarta tempat saya mengabdi saat ini terdapat 4 program studi ada Teknik Informatika, Teknik Multimedia dan Jaringan, Teknik Multimedia Digital dan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi saya di semua program studi itu pernah mengajar seperti itu tetapi aktif di Teknik Informatika. Ini tadi sudah dibacakan mungkin oleh Pak Oktav, jadi riwayat pendidikan saya itu adalah waktu S1 saya mengambil Teknik Informatika dengan skripsi Genetic Algorithm. Jadi itu adalah Artificial Intelligence ya. Dan S2 saya dalam Partikel Swamp Optimization dan Fuzzy untuk Human Object Detection saat itu. Lalu untuk S3 saya menekuni ke Social Signal Processing dengan topiknya Emotion Recognition atau Facial Expression Recognition dari UI ya, S2 dan S3 saya. Untuk kebetulan spesialis beasiswa ini ya, spesialis beasiswa karena S1, S2, S3 saya disponsori, disupport oleh lembaga-lembaga penyedia beasiswa seperti itu. Kemudian beberapa awards, jadi dalam proses itu juga memperoleh awards di setiap tahapnya yang bisa disaksikan di sini. Selanjutnya, untuk riset interest, jadi topik riset saya kebanyakan adalah di Computer Vision, tapi tidak terbatas ya, jadi secara general adalah ke Machine Learning, Pattern Recognition, Artificial Intelligence, dan lain-lain. Saya juga mengajar topik-topik itu oleh Terning Negeri Jakarta. Untuk publikasi, ini sedikit yang saya ambil kemarin di Google Scholar seperti itu, jadi publikasi saya banyak ke bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Mungkin itu sekilas tentang saya, lalu saya akan langsung share tentang riset on human emotion using fuzzy and machine learning. Jadi ada tiga sebenarnya. Jadi mohon maaf, waktu saya mau tanya untuk waktu presentasi ini saya berapa lama? Satu jam sampai satu jam setengah, silakan. Oke, jadi saya bisa ini ya, tolong diingatkan kalau saya melewati waktu. Oke, jadi ada tiga yang akan saya share. Karena seperti ini, ketika saya memulai riset ini di tahun 2015, tidak banyak. Karena ini adalah bidang baru, jadi waktu itu pembimbing saya, supervisor S3 saya adalah Profesor Chan Basarudin dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sebelumnya beliau men-challenge saya, apakah mau melakukan riset bersama beliau, yaitu tentang social signal processing. Saya tidak pernah dengar sebelumnya. Kalau signal processing saya sering mendengar ya istilah itu, tetapi kalau socialnya ini apa seperti itu. Jadi social signal di sini adalah apa ya? Kalau kita dengar Artificial Intelligence itu sudah sering. Sekarang ini kita semua hal berbau AI, game AI, aplikasi AI gitu ya. Bahkan Facebook yang tiap hari kita pakai pun bisa mengenali wajah seseorang itu juga pakai AI. Tetapi social signal processing ini adalah beyond ya. Beyond yang lebih dari AI lagi. Karena bukan lagi kecerdasan kognitif atau terbatas kecerdasan IQ, kepintaran saja. Melainkan kecerdasan dalam berinteraksi sosial yang akan diajarkan kepada mesin atau robot. Seperti itu targetnya. Jadi waktu itu di-challenge, nanti goalnya kita akan menghasilkan sosial robot. Seperti itu. Lalu ya dengan karena tidak tahu apa-apa, tapi dengan berbekal computer vision ya saya menyangkut. Tapi sehingga saya mempelajari ini, emotion recognition ini. Lalu apa itu tadi ya, social intelligence in machine? Ini ya karena teknologi ini terus berkembang. Artificial intelligence itu sendiri diciptakan, bukan diciptakan ya. Jadi idenya digagas di tahun 1950 kan oleh Bapak Alam Turing ya, Bapak AI itu. Menggagas bahwa 50 tahun ke depan itu nanti mesin atau komputer itu sudah memiliki kemampuan yang sama seperti manusia. Bahkan tidak bisa dibedakan lagi mana hasil pekerjaan mesin dan mana hasil pekerjaan manusia. Seperti itu. Dan memang benar terbukti di tahun 2000 bahkan kurang ya, 80-an itu John Holland dengan GA-nya, genetik algoritm ya, dan lain-lain, ya sudah maksud bahwa komputer ini bisa memiliki kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan menyerupai kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, tetapi yang diimitasi oleh komputer. Seperti itu. Jadi tidak harus seperti bagaimana manusia berpikir, tetapi dicarilah algoritma-algoritma komputer agar bisa menghasilkan tadi ya, tindakan atau perbuatan yang seperti dilakukan. Kalau yang dilakukan manusia memerlukan kecerdasan seperti itu. Kemudian apa itu social intelligence? Nah social intelligence ini adalah kecerdasan lain. Jadi dimensi kecerdasannya manusia itu banyak. Ada kecerdasan tadi, kognitif IQ ya, kecerdasan yang kalau kita bilang untuk matematis, logis gitu. Selain itu kecerdasan ada multiple, ada kecerdasan sosial dalam berinteraksi dan mengenali emosi itu. Lalu ada kecerdasan linguistik, bahasa, ada kecerdasan, ada juga kecerdasan lain-lain ya. Jadi kecerdasan kinesthetik dalam sport ya, untuk bergerak, berolahraga, dan lain-lain ya. Kecerdasan musical dalam bermusik ya, ada orang yang secara intuitif langsung bisa musik. Jadi banyak sekali aspek yang belum digali. Kedepan AI ini akan menggali semua dimensi kecerdasannya manusia. Dan sekarang, sebenarnya inisiasinya sudah mulai 2000-an awal ya, 2001. Sampai sekarang ini masih ongoing, emerging banget bidang social artificial intelligence. Jadi bagaimana membuat mesin itu secerdas manusia secara sosial. Bisa berekspresi, bisa mengenali emosi dari non-verbal sosial sinyal. Apa itu non-verbal sosial sinyal? Non-verbal di sini artinya sinyal-sinyal yang tidak terkatakan lewat kata-kata. Kalau kita ngomong aku marah, itu jelas ya. Robot pun bisa mengenali kata kuncinya, ada marah, itu berarti marah. Tetapi dengan diam dan berekspresi saja, manusia itu punya kecerdasan alami buat mengenali emosi manusia, orang lain di sekitarnya. Nah inilah yang berusaha diajarkan atau dibuat sistemnya di mesin. Oke, jadi untuk berbagai keperluan ya. Seperti itu contohnya untuk melihat dominasi di suatu, misalkan ada sekumpulan orang yang berinteraksi, ini kondisinya apa nih? Siapa yang mendominasi, siapa yang tersubordinasi, dan lain-lain ya. Untuk mengenali emosi intinya. Ya, riset dalam SSP atau sosial sinyal processing ini dimulai di Eropa ya. Di tahun 2001-an dan sudah ada komunitasnya sendiri, SSPnet namanya. Di sana sudah berkembangnya, sangat berkembang dimulai dari Eropa, kemudian sampai muncul kompetisi-kompetisi ya untuk facial expression recognition ini. Lalu mungkin apa bedanya pengenalan emosi gitu kan, pengenalan emosi dan pengenalan identitas gitu. Ini dua domain yang berbeda. Keduanya sama-sama membutuhkan artificial intelligence, keduanya sama-sama masuk ke bidang computer vision. Pengenalan identitas ini adalah unik ya. Saya nggak bilang orang kembar, tetapi sebenarnya identitas setiap manusia ini adalah unik. Ketika kita mendaftarkan ke enroll ya, ke aplikasi atau ke database, 10 macam varian wajah kita nanti biasanya itu di smartphone langsung kenal. Untuk membuka kuncinya itu lewat face recognition. Ini sudah lama ya, dan ini sudah sampai 100% pun akurasinya, karena cukup disimpan saja fiturnya. Seseorang itu kan unik, disimpan dari tabisnya. Setiap kali ada yang mau masuk, ini siapa akan direkognize oleh mesin, ya, machine learning. Dan itu adalah walaupun susah, tetapi tidak kompleks. Sebenarnya pengenalan emosi jauh lebih kompleks. Apa kompleksitasnya? Karena emosi wajah ini ya, emosi pada ekspresi wajah ini pertama adalah bersifat universal. Artinya kalau orang senang di seluruh belahan dunia itu sama. Dan ini sudah berdasarkan penelitiannya psikolog ya, Echman, namanya Paul Echman selama 40 tahun meneliti bahwa emotion is universal. Marah pun sama, artinya apa? Kompleksitasnya ini orang yang beragam-ragam bisa mengekspresikan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi label atau dikenalinya sama ya, sama marah dengan sekian ratus variasinya harus dikenalinya sebagai emosi marah. Senang pun juga seperti itu variasinya. Jadi kompleksnya di situ. Data latihnya atau orang yang berekspresi ini bisa berbeda-beda, pemacam-macam suku bangsa itu yang saya lakukan di eksperimen, tetapi kelasnya itu yang disebut emosi dasar, ada enam sebenarnya emosi dasar menurut psikolog. Ada senang, sedih, takut, marah, terkejut, dan jijik, disgas, seperti itu. Itu memang enam emosi dasar yang universal, seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi. Dan implementasinya nanti untuk apa pengetahuan emosi ini? Banyak ya. Contohnya untuk interaksi human-computer interaction ya, untuk berinteraksi dengan komputer. Artinya kita nggak perlu menyebutkan seperti apa, rasanya dari ekspresi wajah, salah satunya ekspresi, atau gerakan tubuh maupun intonasi itu sudah ketahuan apa emosinya. Kemudian sudah ada aplikasinya itu untuk survei, jadi survei kepuasan pelanggan. Jadi begini, yang menarik, emosi ini jujur. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Emosi ini tidak bisa dimanipulasi. Ada yang namanya micro-expiration. Itulah yang digunakan oleh para investigator untuk mengenali, mendeteksi seorang ini bohong atau tidak. Itu namanya micro-expiration. Kemunculannya hanya 0,2 detik dari adanya sebuah stimulus. Nah, itu yang ditangkap, yang berusaha ditangkap oleh mesin. Karena kata-kata ini bisa dimanipulasi gitu ya. Kita dengan nilai norma dan pantas tidak pantas itu bisa memanipulasi kata-kata. Sedangkan emosi ini tidak bisa diregulasi. Dan banyak ya di berbagai bidang lainnya. Tadi selain di bidang commerce, ya untuk kepuasan itu pelanggan. Misalnya melihat satu produk, tidak perlu ditanya yang suka atau tidak, sudah kelihatan dari ekspresi wajahnya. Marketing di bidang education juga untuk mengetahui deteksi yang curang, contek, memperhatikan atau tidak siswanya seperti itu. Oke, ini ya jadi social signal processing di sini ada istilah namanya social signal. Yang namanya signal itu ya tidak terlihat ya, sama juga kayak signal analog. Tapi di sini yang lebih sulit adalah bagaimana menangkap sinyal-sinyal non-verbal tanpa kata-kata. Apa itu sinyal non-verbal? Di antaranya ada gesture, gerak tubuh, ada juga tadi ekspresi wajah, gerakan mata, isyarat mata, ada juga intonasi suara. Jadi di sini benar-benar non-verbal ya. Kalau misalnya kan sudah banyak juga riset pengenalan emosi pada status Twitter seperti itu ya. Saya baca pengenalan emosi dari status Facebook. Itu sebenarnya kalau saya baca yang ditangkap adalah kata-kata kuncinya. Jadi kalau marah itu ada istilah-istilah apa gitu yang termasuk term-termnya marah. Kalau senang itu ada kumpulan istilahnya. Jadi masih ditangkap secara verbal itu. Sesuatu yang verbal ini kan enak terukur, ada wujudnya gitu. Sedangkan non-verbal ini lebih sulit. Lebih sulit ya kalau bagaimana mengkuantisasi emosi. Seperti itulah gitu. Jadi saya harus mengukur kalau marah ini komponen wajahnya bagaimana gitu ya. Mata, mulut, hidung, dan lain-lain. Itulah kesulitannya. Karena seperti tadi kalau pengenalan suara ya. Pengenalan suara kan kita bisa bercakap-cakap seperti sama Google gitu ya. Kita bisa bercakap-cakap dan dia memahami perkataan kita. Karena itu ada kata-kata verbal yang dikenali. Tetapi bagaimana dengan pengenalan intonasi. Jadi nada takut, nada marah ya. Itulah sosial sinyal ya. Pada suara itu intonasi. Sosial sinyalnya. Jadi dari intonasi itu bisa diketahui apa kondisi emosi seseorang. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ya non-verbal yang disebut sosial sinyal. Sinyal sosial atau non-verbal cue. Ada facial expression atau ekspresi wajah ya. Lalu ada gerak mata, gestur. Prosodi ini adalah intonasi ya. Nada atau ritme bicara. Kemudian gesture ini adalah tentang posisi gitu. Posisi itu menunjukkan ada dominasi, nyaman atau tidak seperti itu. Lalu kenapa SSP ini penting? Tadi ya, karena walaupun artificial intelligence sudah merajai, sudah menguasai berbagai bidang, tapi sebenarnya masih terbatas hanya ke cognitive intelligence tadi saja. Kecerdasan logis dan rasional saja. Sedangkan aspek atau dimensi kecerdasan manusia yang lain belum banyak tereksplorasi ya. Seperti itu intinya. Jadi teknologi goal-nya itu ada untuk menyediakan mesin, komputer, atau robot yang bisa berinteraksi secara natural dengan manusia dengan mengenali emosinya. Oke ya. Jadi dengan memodelkan social interaction. Nah, di sini. Yang saya akan highlight ya, mungkin ini bisa juga untuk kesempatan riset bagi yang tertarik. Ada dua hal yang merupakan problem di social signal processing atau SSP. Yang pertama adalah analisis, yang kedua sintesis. Ini dua hal yang terbeda. Analisis itu adalah bagaimana mesin mengenali emosi dari manusia. Sedangkan sintesis adalah bagaimana mesin mengenerate, membuat atau menciptakan emosi sebagai respon. Jadi biasanya memang analisis dulu. Analisis itu, ya untuk mengenali seseorang lawan bicara dari manusia ini memiliki emosi apa. Sedangkan sintesis adalah merespon. Menciptakan respon, emosi apa yang harus ditampilkan oleh mesin sebagai respon dari emosi yang diberikan manusia. Untuk riset saya adalah di bidang analisis ya atau understanding. Jadi saya recognize emotion. Saya tidak generate emotion. Untuk metodenya, mostly memang saya menggunakan pendekatan machine learning ya. Semua, hampir semua baga riset yang ada. Machine learning di sini dengan berbagai variasinya, baik yang supervised maupun yang unsupervised. Seperti deep learning dan lain-lain. Lalu, inilah di awal riset saya ya. Tentunya saya memulai kan 4 tahun itu awalnya saya mulai dari yang konvensional dulu. Machine learningnya adalah menggunakan machine learning yang klasifier based gitu ya. Jadi mengenali ini emosinya apa, kelasnya apa. Lalu, seiring berjalannya waktu, selama 4 tahun itu saya harus mencari kontribusi ya. novelty yang belum ada, belum dilakukan bahkan oleh para researcher di seluruh dunia. Sampai saya menemukan yang namanya fuzzy emotion gitu. Bagi kontribusi saya. Oke. Ini tadi tentang scene-nya, mungkin bisa saya skip. Jadi ini adalah skema ya, gambaran dari SSP. Ada 2 aktivitas. Yang pertama, terkait pemrosesan. Jadi data yang masuk dari sensor apapun itu, baik dari kamera, kalau dia berkaitan dengan ekspresi, ekspresi wajah, ataupun dari mikrofon, kalau berkaitan dengan suara, itu akan di preproses dulu, barulah dengan algoritmanya ini, harus diekstrak dulu, diidentifikasikan, apa social cue-nya. Semua ya, baik supervised maupun unsupervised pun, harus menentukan dulu, apa sosial sinyalnya seperti itu. Baru, disitu di, bisa direkognize ya, konteksnya itu apa, emosinya apa, dan sebagainya. Oke. Facial expression. Jadi tadi kalau kita kembali ke Vini, saya nggak usah dilihat semua, tapi dirangkum aja bahwa, ini checklist ya, jadi ini adalah social cue, jenis-jenis social sinyal, dan yang ke kanan ini, dia kemunculannya di mana. Intinya yang paling banyak checklist-nya, itulah yang paling dominan. Nah, ini facial expression sama gaze ini kan hampir muncul di semua ya, tapi yang paling dominan facial expression. Kesimpulannya apa? Bahwa untuk mengenali social sinyal ya, sorry, bahwa untuk mengenali emosi, social sinyal yang paling dominan adalah facial expression. Dan itu adalah dari riset ya, dikatakan 55% informasi, kan lebih ya, lebih. Kalau 55% itu dari facial expression aja, kalau dari social sinyal yang lain itu bisa sampai 70%. Informasi itu berasal dari sinyal non-verbal. Artinya apa yang dikatakan sama apa yang ditampilkan itu lebih valid apa yang ditampilkan. Ya, itulah kekuatan social sinyal ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke riset saya. Di awal, sama seperti peneliti-peneliti lain, saya memulai dari basic emotion. Begini, jadi ini belum masuk ke, belum masuk ke yang kompleks dulu ya. Tetapi, memang ini dari psikolog ya, dasarnya dari Paul Ekman tadi yang mengklasifikasikan, ada delapan, kalau masuk netral ya, atau enam yang banyak diakui, digunakan itu enam emosi dasar, selain kontem ya, kontem ini ketujuh. Emosi dasar manusia yang bersifat universal. Itu dari bukunya Paul Ekman. Beliau melakukan penelitian hampir di seluruh, empat di seluruh dunia ya, selama 40 tahun itu, dan bahkan yang terkenal itu sampai ke Papua. Di Papua sana, beliau datang ke komunitas yang tidak tersentuh ya, terisolir, nggak ada televisi, nggak ada surat kabar, nggak ada interaksi dengan dunia luar. Di situ dites bahwa, memang benar, emosi itu ya universal. Bahkan ke komunitas yang terisolir pun, emosi ada enam kelas ini, seperti itu ya, enam atau tujuh, yang disebut sebagai basic emotion. Itu dari Ekman. Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh para peneliti computer science, maupun ya di bidang artificial intelligence, untuk mengklasifikasikan, bahwa emosi itu ada enam kelas, emosi dasar. Seperti itu. Jadi, berdasarkan asumsi Ekman tadi, dan gini, itu kan tadi tidak mudah ya, tentang sosial signal ekstraksi fiturnya ya. Sehingga untuk menyederhanakan, algoritmanya juga ya, agar bisa dilakukan, untuk dilakukan klasifikasi terhadap emosi dasar. Nah, ini jadi permasalahan lagi bagi psikolog ya. Selanjutnya, setelah saya berkecimpung di dunia ini, ternyata psikolog itu dalam, berinteraksi dengan pasiennya ya, kalau konsultan dan sebagainya, itu nggak cukup manusia itu emosi dasar. Ternyata saya gali lagi, dengan sekian banyak studi literatur dan lain-lain, itu yang dilakukan di computer science, karena asumsinya itu, ya yang mudah dikenali ya enam kelas ini aja, bagaimana mengenali yang kompleks-kompleks tadi itu, belum banyak dilakukan. Lalu saya gali lagi, ternyata ada effort di Amerika itu ya, 2011 itu, namanya mixed emotion. Nah, ini udah mulai mendekati emosi real manusia nih. Jadi, mixed emotion itu adalah kemunculan kombinasi dari emosi dasar secara bersamaan, simultan ya, dengan bersamaan atau dengan transisi yang cepat. Ini sudah mendekati emosi yang sebenarnya, karena kalau di teori psikologi, emosi itu tidak terbatas enam, ada yang namanya disebutnya ya, kompleks emotion atau compound emotion ya, mixed emotion itu sendiri sangat luas ya, sangat sampai ribuan bahkan, ya jenisnya seperti itu. Nah, tapi ya keterbatasan algoritma AI itu sendiri ya masih ke basic emotion. Maka riset di tahun kedua saya mulai diarahkan ke mixed emotion, karena saya nggak boleh ngerjain apa yang udah ada gitu, kita nggak boleh reinventing the wheel gitu kan udah ditemukan. Oke, nah, jadi saya sudah selesai dengan basic emotion di tahun pertama, di tahun kedua saya mulai masuk nih ke mixed emotion, jadi kemunculan emosi yang emosi dasar secara bersamaan. Itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, bahkan dari enam itu di sini jadi 22 kelas. Dan itu juga sudah saya lakukan. Nah, bagaimana sih sebenarnya tadi saya kembali ke kuantisasi emosi, apa, kuantisasi ekspresi wajah. Gimana sih cara mengkuantisasikan atau menumerikan ekspresi wajah? Di sini, Paul Ekman ya, ini bapak emosi gitu ya, bapak psikolog bidang emosi, telah menciptakan yang namanya facial action coding system, atau FACS ya namanya, F-A-C-S itu, untuk mengukur pergerakan muscle, muscle otot-otot wajah ya. Jadi beliau menamai, mengkodekan namanya action unit. Action unit ini yang digunakan sebagai dasar untuk pengenalan ekspresi. Nah, ini yang digunakan researcher di seluruh dunia nih. AU namanya, action unit. Jadi, kalau yang namanya happy itu adalah kemunculan AU6, 12, 25, dan seterusnya. Jadi, seperti ini nih, artificial intelligence-nya, yang dikerjakan ya, membuat model jika dilihat kemunculan dari kombinasi AU ini, dan inilah emosi. Itu yang banyak dilakukan, dan saya juga pernah melakukannya dengan FACS. Baru ada pendekatan lain yang nanti saya akan cerita. Oke, jadi bagi yang tertarik untuk mempelajari atau membuat ya, membangun model facial expression analysis, di sini ada tiga sebenarnya tahapannya. Yang pertama adalah face acquisition, harus dapat dulu area wajah. Misalnya kan kita pakai face berarti sensornya kamera ya, memisahkan antara area wajah dengan non-wajah, background dan lain-lain, rambut dan lain-lain ya. Selanjutnya, oke, untuk face acquisition sendiri ada face detection dan head pose. Head ini bisa macam-macam orientasinya. Bisa ke depan, frontal, atau ke samping ya, profile, seperti itu. Lalu yang kedua langkahnya adalah fitur extraction. Fitur extraction ini, nah, terkait fitur, kalau, baik ini yang pakai, apa, machine crafted ya, kalau di learning itu kan machine crafted fitur, maupun yang handcrafted fitur oleh manusia ya, intinya itu ada yang fitur itu geometric dan fitur appearance. Ini image processing banget. Kalau geometric berkaitan dengan bentuk, bahwa alis itu bentuknya seperti oval, ya jadi seperti itu intuisinya ya, saya menemukan alis mata itu membentuknya seperti oval, mulut pun seperti itu. kalau appearance ini lebih ke tekstur ya, dan lain-lain. Nah, baru berikutnya expression recognition. Expression recognition sendiri juga dibagi menjadi dua, ada yang frame base, frame base ini statis aja, satu gambar dikenalnya ekspresinya. Jadi, kalau ada satu video gitu, diambil di detik keberapa, oke, itu ekspresinya. Lalu ada yang time series ya, temporal, atau disebut sequence. Jadi, ternyata di ilmu psikologi itu, nggak bisa kita ngenalin wajah cuma dari foto, sorry, ekspresi wajah cuma dari foto. Ini, jadi saya bisa bicara gini, karena ya namanya saya mendalami riset ini, sehingga saya pun harus mengambil kuliah teori emosi dasar. Saya sit-in satu semester di fakultas psikologi Universitas Indonesia, saat itu kuliah bareng anaknya satu, untuk belajar teori emosi ini. Mulai biologisnya, kimiawinya, sampai implementasinya. Jadi, ternyata psikolog itu dalam menentukan, ini orang ini emosinya apa, itu nggak bisa dari satu foto statis aja. Karena ada yang namanya konteks ya, rawso. Jadi, untuk bangkitnya emosi itu harus ada stimulus dulu, baru reaksinya dalam waktu cepat itu apa. Intinya ada sequence, potongan-potongan gambar dulu, baru bisa diidentifikasi. Manusia melakukannya seperti itu. Sedangkan yang selama ini dilakukan oleh para ahli artificial intelligence, ya komputer, ya cuma ada satu gambar, dikenali apa gitu aja. Seperti itu. Tadi kaitannya frame sama sequence. Oke ya, ini contoh saja. Oke, ini juga framework yang saya gunakan untuk ekstraksi fitur. Namanya Active Appearance Model. Ini adalah AAN ini ya, framework yang berbasis template matching. Ini sudah masuk ke machine learning juga ya, di dalamnya metodenya dengan machine learning. Diberikan contoh, ada data training, nanti dia bisa mengenali segala macam titik-titik penting pada wajah. Intinya seperti itu. Ini mungkin teknis ya. Lalu tentang pengenalan ekspresi atau wajah sendiri, tadi kan ada dua ya, yang frame-based sama yang temporal atau sequence. Untuk yang frame-based, ya bisa pakai classifier-classifier statis, seperti NPC, nah FBS ya, support vector machine, atau dengan deep learning, convolutional neural network, dan kawan-kawan. Untuk classifier statis. Sedangkan untuk temporal classifier, nggak bisa kita pakai yang statis, kita harus pakai classifier yang bekerja untuk time series. Nah, di situlah saya, di antaranya ada hidden mark of model, ada RNN ya, regular neural network, dan juga yang saya implementasikan dengan conditional random field. Intinya begitu sih. Ini tadi adalah hasil review, sehingga mungkin para audience yang tertarik untuk riset bisa masukkan dulu nih, di mana posisinya apa yang mau di-explore seperti itu. Oke ya, karena saya sendiri membuat ini ya, dari studi literatur yang sekian semester ya, sampai bisa membuat peta seperti itu tadi, bagian dari itu riset. Kemudian, ya pengenalan, nah ini terkait pengenalan, ini kaitannya dengan fitur. Tadi kan ada yang menggunakan action unit, facial action unit, ada juga yang menggunakan facial point. Jadi itu yang banyak saya lakukan, pakai titik-titik wajah yang bukan ke aktivitas otot. Oke, ini sedikit mungkin yang sudah pernah kami hasilkan. Jadi enggak langsung ya saya ke facial emotion, tapi saya memulai dari basic emotion dulu di 2016. Seperti itu ya. Jadi untuk mengenali emosi dasar, intinya untuk mengenali emosi dasar, sudah bisa. Lalu di situ saya menemukan bahwa sebenarnya terdapat inter-class ambiguity. Jadi antar-kelas wajah ini ada ambiguitasnya. Contohnya, marah sama jijik. Ini hampir mirip loh ekspresinya gitu. Lalu, content dan netral. Itu juga hampir mirip. Sehingga waktu itu classifier yang saya gunakan adalah FCM ya, fuzzy chemins gitu ya. Untuk clustering dengan voting. Jadi saya hitung nilai fuzzy-nya nanti. Ini program yang saya buat ya untuk mengenali ekspresi wajah. Nah, ini yang paling tinggi apa? Intensitas, bukan intensitas ya. Nilai, degree dari emosinya. Nah, itulah yang di-voting menjadi label kelasnya. Dan ini kan sama ya. Secara visual kita lihat adalah happy. Dan ini emang kelas happy. Dan hasil pengenalan komputernya adalah happy juga. Oke. Intinya ini adalah, ya, akurasinya ya. Waktu itu awal. Penelitian awal 80%. Oke. Saya lanjutkan. Berikutnya. Ini juga pekerjaan. Ini Icak sini. Oh, saya presentasi di Jeju ya, di Korea. Waktu itu saya udah mulai ke arah mixed emotion. Karena itu yang peneliti tidak berani. Icak arah itu tidak banyak. Karena kompleksitasnya tadi untuk mengenali. Awalnya mixed emotion saya ini adalah kombinasi dari dua emosi dasar. Kombinasi dari dua basic emotion. Yang muncul secara simultan. Bersamaan ya. Dan saya bersama mengenalinya. Seperti itu pakai SVM CRF. Jadi support vector machine dan conditional random field. Ya, seperti ini. Ya, menggunakan dua belas kelas. Bukan lagi enam kategori, tapi dua belas. Nah, ini hasilnya ya. Nanti saya akan cerita bahwa saking tidak ada, belum ada yang berani ke mixed emotion, complex emotion. Sehingga kendala saya tidak tersedia data set. Padahal kalau orang yang belajar dengan artificial intelligence, machine learning ya, yang khususnya supervised itu, bagaimana sih komputer bisa mengenali obyek apapun itu pasti karena data setnya, data trainingnya gitu. Tapi tidak tersedia gitu. Makanya profesor saya, kamu harus develop sendiri. Kamu bangun data set gitu. Dan in the end, nanti saya akan cerita bahwa saya berhasil mempangun data set itu ya. Di sini gambarnya, bahkan ini malah digunakan peneliti dunia saat ini. Seluruh peneliti yang sudah, karena saya yang manage ya, itu saya tahu ada. Dari India, dari Denmark, dari berbagai negara malah menggunakan data set saya. Oke. Jadi ini hasilnya yang mixed emotion pertama ya, gabungan dari dua emosi. Waktu itu, namanya riset itu ya, apalagi riset riset tiga ya, saya nggak bisa banyak berdiskusi, harus banyak memutuskan sendiri gitu. Gimana ya, saya diskusi dengan pembimbing dan juga saya punya pembimbing dari psikologi UI ya, Dr. Imelda Dian namanya, bahwa ya sudah, kalau emosi campuran, kita voting aja juga. Misalnya yang muncul, saya kan pakai tujuh frame nih, tujuh frame bersamaan. Jadi dia multi-file kan, kalau di frame satu surprise, 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 terus frame empat sampai tujuh angry, makanya namanya angryly surprise. Gitu aja labelannya waktu itu. Ya, jadilah ini mixed emotion yang saya presentasikan di, banyak ya, di Korea, di Thailand juga dan sebagainya, karena saya pakai berbagai metode komparasinya ya. Akurasinya sudah sampai 90% dan ini adalah temporal. Saya pakai video. Oke, ini apa ya, facial expression recognition. Jadi kalau yang mau mainan di emotion recognition, ada data set klasik yang terkenal namanya CK, Con Canada. Ini dasar deh, pacuan yang digunakan ya, banyak digunakan untuk, karena itu terdiri dari multi-etnis ya, multi-etnis di seluruh dunia. Oke, dan akurasinya sudah 98%, waktu itu sudah semakin meningkat ya. Nah, lalu saya juga mau cerita, saya terlibat juga sama dia, kita loka, waktu itu mahasiswa S2, bersama Pak Basarudian juga, dari riset saya itu digunakan sebagai data training untuk yang tadi, synthesize. Kalau saya kan analis, analisis ini kan mengenali, mengenali emosi ya, understanding. Sedangkan dia, waktu itu saya ikut membantu adalah untuk generate, respon. Jadi, dengan input, menggunakan deep learning, waktu itu namanya generatif adversarial network ya. Jadi, dengan input, satu input saja kita lihat di sini, kolom paling kiri ini kan ada gambar-gambar ya, ada Dian Sastro, ada Kulasa Putra. Ini di training, sehingga bisa dibuat ya, di-generate berbagai jenis emosi, hanya dari inputan emosi yang netral ini aja kan, ini wajah netral ya, kalau misalnya tuh, tapi bisa kita lihat hasilnya, kita fokus Mas Miko aja. Nah, di sini anger-nya seperti apa, kalau di, ini sudah hasilnya mesin ya, sintesis, ini discuss, ini fear, happy, dia jadi tersenyum, sad, dari bibirnya ya kelihatan, surprise, agak membuka. Ini tadi contoh yang generate, saya enggak main ke generatif ya, saya di-analisis, tapi kita kolaborasi, jadi riset ini juga saya ikut terlibat. Oke, lalu tentang potensi. Potensi riset ini masih sangat terbuka, terbuka luas ya, dan banyak area yang bisa di-explore. Untuk, tadi, untuk sintesize, sintesize ini masih sangat open. Analisis juga, seperti itu ya. Ketersediaan data set. Kunci dari keberhasilan machine learning itu adanya data set. Baik itu, apapun metodenya ya, karena kan kita harus mengajari, namanya machine learning itu dia, machine belajar dari data yang sudah dilatihkan, seperti itu. Oke, kemudian, tadi ya ini adalah multi-disipliner. Multi-disipliner. Mungkin itu dulu saya masih banyak sih sebenarnya, saya mau ke demo dulu ya, Mungkin saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Oh, mungkin saya akan ke sini dulu aja. Ya, ini, dikit aja ini saya presentasikan waktu di Nagoya ya. Jadi, gini, kedalanya saya mau ke mix emotion, pengenalan mix emotion, tapi masalahnya apa? Masalahnya, data set yang tersedia untuk publik itu hanya terbatas di basic emotion tadi, karena semua pemain ke basic emotion dengan asumsi kan yang mudah diklasifikasi yang basic. Jadi, padahal ada problem nih, ada gap ya. Kalau psikolog bilang problem realnya itu ya real emotion, mix emotion gitu. Terus gimana dong, kalau nggak ada data set, ya nggak bisa saya melakukan eksperimen. Oke, lalu profesor saya minta kamu bangun sendiri data set. Nah, ini luar biasa. Waktu saya studi, saya juga harus membuat IMED ya. Nah, itu dinamai IMED, Indonesian Mixed Emotion Dataset. Untuk menambah hasanah data set facial expression di dunia ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini saya mengulas ini juga penting. Bapak-Ibu yang mau mainan di emotion recognition, harus kenal ini data set-dataset yang tersedia. Di paper saya ini saya sudah review ya, data set yang tersedia sampai saat itu. Dan di sini penambahan yang saya kembangkan ya, saya dan tim, bantuan dari tim, menggunakan 15 orang actor, talent ya. 9 perempuan, 6 laki-laki, dan dari berbagai etnis di Indonesia. Mulai dari Padang, itu ada Batak, Padang, Jawa, sampai Nusantara Tenggara, Menado juga ada gitu. Memang dibuat ya, di setting seperti itu, mengekspresikan ini tadi ya, mixed emotion dengan frontal view, mengaduk ke depan. Nah, inilah talent saya ya, mungkin bisa dilihat. Beliau-beliau ini, mereka ini adalah dari aktor teater, fakultas psikologi ya, mereka psikologi, psikologi UI, ada beberapa juga dari teater luar, artinya ya, memiliki kemampuan acting lah ya, seperti itu. Ini proses pembangunannya, nah ini, seperti ini ya, saya dibantu mahasiswa saya dari PNJ, untuk pembangunan, tetasetnya, seperti ini ya, produksinya, jadi dikasih skenario, namanya emosi itu harus dibangkitkan dari stimulus, karena susah, yang aktor aja sudah susah berekspresi sendiri, jadi, ya kita buat skenario waktu itu ya, membangkitkannya, nah ini, lalu dihasilkan, kelas ini ya, kelas emosi, bukan, 18, 18 emosi campuran, ya ini ada yang sebelah kiri itu, keterangan labelnya. Oke, lalu itu, bangun data set itu gak mudah, kalau cuma, foto-foto talent, oke sudah ya, gampang, tapi saya, untuk menjadi data set yang bisa diterima, ini harus divalidasi, itulah kesulitannya, harus divalidasi oleh pakar, tidak bisa oleh saya sendiri, maka saat itu ini, data setnya divalidasi oleh, ya 12 psikolog, dari fakultas psikologi UI, bayangkan ya, kompleksitasnya saat itu, harus mengerjakan ini, sendiri seperti itu, lalu melalui questionnet, divalidasi, dan ini hasilnya ya, ini hasil pengenalannya, bisa diterima ya, secara statistik, itu bisa diterima, valid, itu data set yang saya hasilkan. Oke, data set itu tersedia di URL ini ya, free, open access, cuma ada persyaratannya, silakan dibaca, ada term and conditionnya di situ, karena ini adalah, untuk keperluan, akademis ya, penelitian, itu gratis. Untuk membeli data set itu, saya beli, BP4J itu, ya, kita juga berlanggan, waktu itu di UI, sama tim riset, itu satu data set, sekitar 40 dolar, bayarnya, jadi, saya menyediakan dengan, gratis, cuma ada term and conditionnya, silakan dibaca aja di home-nya, ini bisa digunakan, untuk riset, ibu, para penggunaan. Oh, oh iya ini waktu ini, contohnya jadikan saya temporal ya, ini para talent. Ya itu, kategorinya ya, mungkin, bisa dilihat ya, dan ini bagaimana, klasifier yang saya bangun, si machine learning ini, bisa mengenali ini. Oh, dan ini, data set ini, memang open access, publik, tetapi sudah saya daftarkan, hak, hakinya, hak kekayaan intelektualnya, dengan hak cipta, dan surat pencatatannya. Silahkan bisa dimanfaatkan, alamatnya di sini. Oke, mungkin sekarang, ada waktu ya Pak Okta, saya mau demo juga sih. Oke, sekarang, lanjut lagi ya. Ya, masih saya lanjut lagi ya Pak, tadi itu, perjalanan ya, namanya riset, nggak bisa tiba-tiba langsung selesai gitu, karena, saya mulai dari basic, ada masalah apa, ada gap dan sebagainya, masuklah saya ke mix emotion. Tadinya, saya kira, mau buat, pengenalan, gabungan dua emosi gitu saja. Nah, di sini ya, ternyata, ekspresi wajah, 55 persen, dari, informasi, yang menyampaikan, apa ya, ke situasi yang sebenarnya. Jadi, seperti ini. Ini juga saya belajar, bahwa sebenarnya, kenapa sih, kok, akhirnya, interogator, atau psikolog, itu lebih percaya pada emosi, wajah manusia, dibandingkan dengan kata-katanya. Karena, kata-katanya bisa dibuat. Ini begini, ini memang sudah secara biologisnya diproses di bagian otak yang berbeda. Kata-kata itu diproses di neokortex, atau otak modernnya manusia. Disitulah tempatnya nilai, ya, neokortex ini hanya dimiliki primata tingkat tinggi, seperti, ya, primata tingkat tinggi lah. Jadi, mereka tahu baik, buruk, pantas, tidak aman, tidak bahaya, atau tidak seperti itu. Jadi, kata-kata itu diproses di neokortex. Sedangkan emosi, emosi itu diproses di otak, di sistem limbik, ya, di namanya, di sistem limbik beda, bukan di neokortex, dan itu cara kerjanya sistem limbik, ini adalah respon, fight or, fight, flight, freeze itu, ya. Jadi, sistem limbik ini adalah otak untuk, adaptasi, untuk bertahan hidupnya, organisme, atau makhluk hidup. Sehingga, emosi pun diproses di sistem limbik, yang itu sifatnya adalah, ya, adaptif tadi, namanya respon manusia, secara psikologis itu ada tiga, fight, fight itu action, ya, melawan, flight, flight ini kabur, ya, menghindar, sama freeze, freeze itu diem, surprise itu freeze. Kalau, flight itu, kabur itu yang takut, gitu, sedih, gitu. Kalau fight itu marah, sedih, itu semua, primata ya, saya bisa katakan, punya emosi yang sama seperti itu. Nah, tadi kata-kata diproses di neokortex, sedangkan emosi diproses di limbik. Dan itu sifatnya jujur, saya berkali-kali kasih contoh, misalnya kita pegang panci yang panas di depan pacar kita, gitu, biar kelihatan keren, kan kita nggak mungkin bilang, oh nggak apa-apa, apa sih, bilangnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu, tapi ekspresi wajah nggak bisa. Pas kita terkejut dan sebagainya, itulah yang menandakan bahwa, ekspresi wajah ini jujur, tapi ekspresi wajah ini seperti apa. Tadi saya bilang, karena ini nih, karena saya udah mengguluti bidang ini, saya ikut sertifikasi juga untuk visual expression recognition ya. Ada yang namanya masking persona macro expression. Tiga, apa itu? Persona, persona adalah ekspresi yang ditampilkan sesuai keinginan orang ya, contohnya saya sebagai dosen, kalau di depan mahasiswa kan saya harus berwibawa dan sebagainya, itu namanya emosi persona. Kalau masking, masking ini adalah emosi yang diregulasi, dibuat. Ini orang apalagi kalau udah terlatih bisa banget. Ya di masking, pakai topeng gitu ya, seperti joker gitu ya, jadi emosinya itu dibuat-buat, itu bisa. Tapi ada yang namanya micro expression. Nah inilah, yang kepala pakar psikolog ini bahkan ada sertifikasinya ya, untuk micro expression analysis. Ini adalah momen kemunculan yang hanya 0,2 detik di awal stimulus ya, dan itu adalah sifatnya jujur. Itu bisa dilihat, itu ilmunya panjang lagi deh, itu untuk mengenali, ya di micro expression itu ada, ada sertifikasinya, dan saya juga udah pernah ikut itu, sampai karena saya menggeluti, benar-benar ke riset saya ini ya. Nah intinya, ternyata emosi manusia itu dimensinya lebih luas lagi. Di sini, saya tidak lagi hanya membaca Ekman ya, tetapi saya juga elaborate langsung ke Lucik. Nah ini terkenal juga ya, emotion wheel. Lucik ini ya, seorang psikolog juga yang mendeskripsikan kompleksitas dan keluasan emosi manusia. Beliau memodelkan, kalau Ekman pakai basic emotion yang 6 tadi, Lucik malah membuatnya ini, emotion wheel ya, roda emosi ini, berbentuk cone malah. Nah di sini terdapat, emang awalnya yang lingkaran utama itu adalah basic emotion ya, tapi sebenarnya itu membentuk emosi-emosi lain yang lebih kompleks. Bahkan sampai terdapat 34 ribu jenis emosi yang berbeda. Ini aliran psikologi nih ya, psikologi emosi Bapak Lucik yang menciptakannya ya. Tapi kemudian Lucik menyederhanakannya dengan menekankan ke delapan emosi dasar sebagai emosi utama tadi ya, karena kalau 34 ribu itu nggak mungkin kita bisa tahu semua ya. Jadi di sini ada macem-macem, ini sampai ke intensitasnya ya, mulai yang warnanya dominan itu dia berarti ekstrim. Rage, rage itu marah banget, marah ekstrim gitu ya. Yang kurang itu anger, marah aja gitu, sampai annoyance itu abai. Karena marah itu jadi cuek gitu, dan sebagainya. Intensitasnya semakin ke bawah, semakin kecil, semakin ke atas, semakin tinggi. Sama juga nih, surprise tuh, di atasnya surprise, surprise tuh terkejut, ada lagi miss ya, sangat terkejut, dan lain-lain, seperti itu. Nah, berangkat dari ini, saya bersama supervisor saya, dan pembimbing psikologi bilang, ini loh, human emotion tuh seperti ini, nggak terbatas seperti yang udah ada, banyak kan sekarang, itu penelitian human emotion, cuma enam emosi itu aja. dan yang menariknya, ternyata manusia itu bisa menampilkan, banyak emosi secara bersamaan, gini, jadi orang bisa marah, marah sambil dia seneng, bukan nggak bergantian, itu bisa, seperti itu dari teori psikologinya. Nah, kalau pakai classifier machine learning, yang ada semuanya ini di dunia, ya nggak bisa. Kalau dibilang marah, ya udah marah aja, seperti itu, karena dia sistemnya, classifiernya voting ya, intinya dari situ. kemudian dari situ, saya mengusulkan yang namanya, sorry, fuzzy emotion. Nah, ini jalannya riset saya selama 4 tahun, dimulai dari basic emotion, lompat ke mixed emotion, ke fuzzy emotion. Nah, ini dari, karena ini multidispliner ya, dari problem, problem base-nya sendiri itu tadi ya, di bidang psikologi kan, lalu saya harus bawa ke ilmu komputernya, bagaimana di ilmu komputernya gitu. Kalau basic emotion ini analoginya, krips logic, apa itu krips logic? logika 0-1 ya, marah, tidak marah, sedih, tidak sedih, 0-1, jadi kayak saklar aja, on-off gitu. Sedangkan mixed emotion, mixed emotion bagaimana? Mixed emotion itu, kami sebut, multi-value logic. Dia masih logic juga, multi-value atau apa? Artinya, tidak hanya 0-1 nilainya, dia bisa 0, 1, 2, atau 3 gitu ya, kan mixed emotion gabungan dari 2 emosi, jadi bisa kemunculannya, tidak hanya 0-1, tetapi bisa 0-1, 2-3, dan sebagainya. Lalu, basic emotion tadi kan cuma bisa 2 emosi, padahal aktualnya emosi natural manusia itu bisa mengandung berbagai emosi ya, realnya seperti itu. maka saya extended lagi dengan konsep yang saya ya, bukan saya, artinya saya dan pemimpin saya mengusulkan, dan ini tadi yang baru pertama di dunia itu namanya fuzzy emotion. Apa itu? Fuzzy emotion ini adalah emosi natural manusia, yang dikenali, yang diimplementasikan melalui kecerdasan buatan menggunakan konsep fuzzy logic. fuzzy logic ini adalah kemunculan beberapa emosi secara simultan, simultan itu bersamaan ya, dengan intensitas yang bisa beragam-agam, nggak terbatas hanya 2. Yang menariknya, dengan fuzzy emotion ini, kalau mixed emotion kan terbatas 2, itu saja, itu tidak bisa lebih. Fuzzy emotion ini sangat mungkin, misalnya ada intensitas ke 6-6-nya, atau bahkan kalau yang emosinya dominan cuma 1, ya 1 aja, menjadi basic emotion. Jadi sebenarnya basic emotion, mixed emotion semua terangkum di fuzzy emotion. Ini itu kustulan saya. Oke, ini arsitekturnya seperti ini ya, kenapa disebut framework? Karena itu sebenarnya kompleks, saya harus melakukan kompleks sekali gitu, mulai dari ekstraksi. Intinya saya berbasis facial point dan facial component, sampai bisa mengenali fuzzy emotion. Nah, ini konsep kustulan saya, dan ini adalah model ya yang saya bangun sendiri, saya baru merasa ini ya, menghasilkan model matematika sendiri, sampai harus, bukan sekedar model, saya kan harus juga membuat persamaannya ya. Jadi, cone inilah yang merupakan, yang dinamakan fuzzy emotion. Di mana emosi manusia itu bisa jatuh di dalam ruang cone 6 dimensi ini. Misalnya dia jatuh di sini, berarti dia punya intensitas angry berapa ya, intensitas set berapa, surprise berapa, dan sebagainya. Bedanya apa dengan classifier yang ada? Kalau fuzzy ini, mungkin bisa saya ceritakan, kalau fuzzy ini, bukan benar salah ya, persepsi, dia dari fuzzy perception. Ada seseorang yang melihat gambar, kita sering nggak lihat di internet, itu terlihat seperti pemandangan, padahal itu gambar orang laki-laki sama perempuan, seperti itu. Itu perception kan, karena persepsi seseorang ini berbeda-beda. Fuzzy perception pun seperti itu, jadi tidak ada benar-salah, tetapi dia continue ya, logika yang continue dalam rentang 01 itu. Demikian juga untuk emosi, intinya seperti itu ya. Jadi saya modelkan sebagai graph dan vektor. Jadi emosi manusia secara matematis digambarkan sebagai vektor ini, vektor di ruang 6 dimensi, di mana misalnya saya punya vektor ini, nilai intensitas, kalau yang dimensi pertama itu adalah angry ya, misalnya di sini angry, ini disgust, fear, happy, sad, surprise. Berarti inilah nilai fuzzy emotion itu digambarkan, berarti ini yang dominan adalah disgust, tapi dia ada angry-nya, nggak di-voting. Dan kalau classifier yang ada itu pasti semua, saya udah pernah melakukan ya, ini di sum ke satu, di total. Di total pasti satu, karena probabilitas basisnya, kalau classifier, 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 gitu. Sedangkan ini tuh nggak harus di total satu, karena masing-masing adalah fuzzy. Dia punya rentang 0 sampai 1 sendiri ya, di setiap intervalnya, dan ini ekspresi real. Intinya seperti itu, maaf kalau saya menjelaskannya, karena ini tadi ya, disertasi saya berusaha menyederhanakan ya. Intinya fuzzy emotion itu pengenalannya, ini adalah mengenali komponen wajah dulu, lalu mengenali emosinya, emosi fuzzy. Oke ya, ini teknis banget, saya pakai geometrik, dan masing-masing ini bisa menghasilkan sampai tujuh conference ya, tujuh conference dan empat jurnal ya, dengan berbagai metode. Nah ini juga menarik ya, bagaimana saya mengekstrasi fitur komponen wajah. Paper ini saya presentasikan di Caksis, dan jadi base paper juga, waktu itu sama Pak Oktav juga disitu. Saya nggak nyangka. Jadi bagaimana sih bisa menangkap sinyal sosial gitu, disini saya dari komponen-komponen wajah ini, kan saya kenalin facial detection ya, kemudian saya harus ngenali, ada yang namanya semantik ya, semantik dan linguistik. Ini menarik banget, karena gini, yang biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti, jadi intinya pemimbing saya yang selalu menekankan, kamu jangan melakukan yang udah dilakukan gitu, harus lebih, harus lebih gitu. Selama ini orang mengenali mata, mata gitu aja. Nah disini saya juga menemukan bahwa saya bisa menciptakan linguistik mata. Apa itu? Linguistik komponen wajah itu adalah bukan hanya saya mengenali mata, tapi saya bisa menggambarkan kondisinya, linguistiknya bahasanya. Mata itu ada mata terbuka, mata tertutup, mata mengecil, mata normal gitu. Karena itulah yang dijadikan dasar Eggman dalam mengenali ekspresi wajah. Untungnya ya Eggman itu mempublikasikan di bukunya, bahwa kalau yang marah itu bagaimana alisnya, bagaimana matanya, hidungnya, itu semua ada. Dan saya ekstrak itu saya formulasikan jadi rumus, rumus matematik seperti ini, yang intinya adalah rasio, lalu saya pakai eccentricity ellipse, kalau yang belajar matematika itu ya, itu prosesnya seperti itu. Lalu ini untuk dataset. Mungkin kita akan lihat aja langsung, saya siapkan video sih, tapi saya akan demokan program saya ya. Saya bikinnya pakai matlab waktu itu. Mohon maaf, apa bisa dilihat ya Pak? Ini bisa kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Saya contohkan aja waktunya. Saya kemarin iseng-iseng aja sih, nah ini yang terkenal lah ya, beliau sangat ekspresif kan, Presiden Amerika ini. Kalau kita manusia, gini loh, manusia ini kadang merasa, ah ini kan kecil, semua juga tahu anak kecil, nggak tahu dia lagi ngapain itu, ya marah apa. Saya bikinnya pakai matlab waktu itu. Itu lah, itu sebenarnya kecerdasan. Kecerdasan emosi manusia, kecerdasan sosial, kalau bisa mengenali ekspresi orang lain. Tapi bagaimana membuat mesin itu menjadi secerdas manusia untuk mengenali emosi yang kayaknya gampang aja, itu luar biasa susahnya. Dan mumpung saya bahas ini, tidak semua manusia bisa mengenali kecerdasan, sorry, tidak semua manusia memiliki kecerdasan untuk mengenali emosi orang lain. Jadi ada disorder ya, kelainan-kelainan di psikologi itu, sindrom-sindrom namanya alexitimia, asperger, yang tidak bisa mengenali emosi orang. Jadi saya banyak tahu, karena saya ya itu tadi, melakukan konsultasi dengan psikolog, dan aplikasi ini sangat bermanfaat buat, ada orang yang akhirnya tidak bisa diterima ya, bergaul, berinteraksi di lingkungan sosial, karena tadi ternyata asperger. Ternyata alexitimia. Oke, saya kasih contoh, ini adalah, ini saya ini aja deh, debak agak ramah, nggak apa-apa. Jadi, ini adalah fase emotion, versi yang terakhir ya, saya hasilkan. Pertama, ini tadi saya aktifkan debak ya, kalau nggak, mungkin nggak selama ini. dia akan bekerja tadi pertama untuk melokalize, atau mendapatkan wajah dulu, seperti itu ya. Ya, ini tadi active appearance model, yang saya implementasikan. Ini machine learning ya, jadi awalnya dia masih error dulu kan, tapi dengan belajar dan data training, dia sampai bisa mengenali area-area komponen wajah. Lalu, barulah dia, deteksi komponen wajahnya itu ya, jadi di sini dapat, area yang saya gunakan adalah mulut, hidung, mata, dan alis. Oke. Barulah di sini, kita bisa, nah, di sini emotion result-nya. Kalau, Bapak Ibu sekali melihat ya, di sini adalah surprise, dengan intensitas satu. Berarti ini apa, extreme surprise ya, di sini ada skripsinya. Kalau saya lihat, senangnya lihat angkanya aja, quantitatif, dan ada sedikit, karena dia di bawah 0,3 ini, discuss, ada jijiknya ya, light discuss. Apa ya? Ya, ini terjemahnya, dan yang lucunya, menariknya ini tuh, manusia tuh punya kecerdasan gitu, untuk mengenalin ini gitu, tetapi ketika ada program saya, ini malah rekan-rekan lab, lebih percaya sama AI gitu, untuk mengenali apa emosinya ya, ini surprise discuss. Ya, yang muncul dua. Sekali lagi, ini tidak di voting ya, kalau tadi saya jelaskan bahwa, waktu yang saya hasilkan di awal, basic emotion tuh, biasanya berbentuk probabilitas, mana yang tertinggi, ya itulah yang menjadi, menjadi label kelasnya, begitu prinsip kerjanya, classifier apapun, tetapi ini adalah fuzzy, bukan, bukan probabilitas ya, ini adalah nilai intensitas fuzzy, ini intensitasnya maksimal, gitu ya, terus, dan juga ya, emosinya surprise discuss, kalau kita lihat di above, ini ada plucik, menyatakan, surprise discuss itu, unbelief, itu spesifiknya ya, yang nama emosinya adalah unbelief, mungkin ini apa ya, dikabalin mau di, impeachment kali ya, gitu, unbelief, itu seperti itu, mungkin masih ini lagi ya, di umur lagi ya, saya di sini punya, oh ada bususi nih, ada bususi, oke, nah kalau ini kan ada teksnya nih, biasa pengenalan emosi, kalau dari teks, enak aja, dia pakai kata kunci, kalau marah itu biasanya, ya kata kuncinya ya marah, kesal, longkol, dan sebagainya itu pasti, kalau dikasihnya marah, tapi kalau ini dari ekspresi, gimana sih, ngajarin komputer dengan machine learning, biar kenal ekspresi gitu, tahu ini apa, kalau enggak di debug, kita enggak usah debug ya, ini filenya besar yang ini size-nya, jadi mungkin agak lama, sorry, oke, ya ini, ini udah versi berapa ya, saya iterasi berkali-kali, berbagai, banyak program yang saya hasilkan, dari basic, sampai mix, sampai yang terakhir ini, maaf, saya tadi dapetnya file yang besar, oke, kalau nanti saya, oke, mix detection-nya, nah inilah nilai fazi, nilai komponen wajahnya, ada di sini nih, kalau kita lihat dulu ke sini ya, ini belakangnya, sebenarnya saya bisa mengenalinya, dari sini nih, perangkat rule fazinya, waktu saya inferensi fazi, kalau yang tahu fazi, dari ini, jadi ini yang disebut linguistik, dari komponen wajah, alis kiri naik, coba kita lihat aja ya, alis kiri naik, alis tanan naik, alis dalam mendekat, mata kiri membesar, ini ya, mata tanan normal, hidung normal, ini ya, bibir bawah nyempit, dan sebagainya, dari situlah saya bisa generate, ini emosinya adalah, oke, ini ekstrim nih, ekstrim angry, dengan intensitas 0,9, dan emosi lain gak ada ya, emosi yang lain, ini kan menjadi basic emotion aja, inilah kelebihannya fazi emotion, dia itu gak harus mix, kalau memang yang muncul dominan cuma satu emosi, ya dia jujur satu aja yang keluar, gitu, yang lain, oke, ini ekstrim angry ini, kenapa, oh ya memang marah-marah kan, bener berarti, kalau ini bisa dilakukan oleh mesin, bisa berinteraksi mesin, masih boleh contoh lagi ya Pak, oke, oh ya, oh disini saya, kalau kacamata ya, ada Pak Anies nih, kacamata, kacamata bisa, cuma, saya yang mungkin saat itu kan, belum musim pakai masker ya, jadi saya, masih belum bisa untuk masker ini, saya harus, gimana ya, karena mulut itu dominan, banyak rule yang dari mulut, komponen mulut, seperti itu ya, oke, seperti itu, kalau ini, kita ingin lihat yang dinamakan fazi emotion, tadi kan mulut susi gak fazi ya, dia dominan, oke, ini prosesnya ya, kalau saya tampilin, ini adalah active appearance model, untuk mengambil titik wajahnya, lalu ini adalah, untuk mengambil, cepat banget ini, ya, untuk mengambil komponen wajahnya, dari sini saya bisa tahu linguistiknya apa ya, ini linguistiknya, dari linguistiknya itulah, bisa kita tampilkan, apa beliau, oh beliau marah ya, ada sedihnya juga, dan ada takutnya, ya itu, inilah emosi natural manusia yang kontekstual, jadi marahnya ini marah apa, gak bisa kita ngomong marah aja, karena ternyata dari psikolog, marah itu ada marah takut, ada marah, marah, marah terkejut gitu, ada marah sedih, dan macam, jadi ini lebih natural ya, emosinya, karena ada, selain ada emosinya, ada intensitasnya, yang dirasakan paling dominan, disini adalah marah ya, ekspresi beliau, tapi, tadi harus di, cek lagi, oke, selain dari, itu juga, saya juga bisa dari, kita coba, itu saya kurang ekspresif, oke, saya ekspresi apa ya, ini bisa juga dari web, kenarkannya untuk real time gitu, kalau deteksi, seperti itu, ini gak tahu nih, akan dikenali apa, apa, benar ini bisa pakai kacamata sih, oleh program ini ya, nah ini aja yang kita lihat, bahwa sebenarnya template matchingnya itu berhasil mengenali, titik-titik penting pada wajah ya, nah ini kan ada, oke, ya mata, hal itu lah, jadi, ini ada mata, alis, semua, mungkin harus ya, kalau ini, seperti ini, padahal gak heavy, memang karena kaku gitu, kalau heavy itu, ada namanya, muscle-nya itu, obi, yang aktif, disini gak aktif, jadi memang lebih, mungkin seperti ini gitu, ekspresi saya, oke, seperti itu, mungkin saya lanjutkan sedikit, lagi, ya, tetapi ternyata, waktu saya publikasi ini kan, yang terakhir, fuzzy emotion ini, saya publikasikan di Springer, Jerman ya, disitu, ketat sekali ya, kalau di Eropa itu, bahwa, saya tidak, ada ethical consentnya, artinya saya mengujikan ke data saya, kalau orang itu ada kesediaan, ternyata saya, baru tahu bahwa, saya itu gak boleh gitu, sembarangan, ya, tadi itu makanya, saya gunakan figur-figur orang besar lah, tapi saya gak boleh sembarangan, nangkep beja orang, menganalisis itu, ada ethical conductnya, ada ethical consentnya, ini teknis banget ya, kita gak perlu bahas, nah ini, jadi pengujian waktu saya riset itu, tidak hanya saya lakukan ke database saya, tapi juga ke data set lain ya, ada namanya CK, CK ini, nah, kalau di kelas CK, dia adalah Gigi ya, Gigi, padahal kalau secara konteks ini kan, tidak hanya Gigi, ya, Gigi-nya Gigi marah, ini, ketangkep ya, tapi kalau CK hanya melibeli dia, Gigi gitu aja, kalau ini happy ya, benar, ini, nah ini yang agak susah ini, Jave, Jave itu adalah Japanese Female Facial Expression, jadi ekspresi wajahnya wanita Jepang itu, ambigo banget, kalau kita lihat secara visual aja, dia ini masuknya kelas, set gitu aja, tapi di sini saya bisa menangkap, dia ada takutnya ya, dan marah, kalau ini punya saya ya, Imed, oke, saya perlu validasi ya, validasi writer juga, gak bisa saya, eh, menyatakan, validasi ini untuk memvalidkan ya, legal bahwa, hasil deteksi machine learning, atau program fuzzy emotion saya ini, sama dengan hasil deteksinya, human expert, itu ya, saya menggunakan 30 expert, ya, kesimpulannya ya, fuzzy emotion tadi, arsitekturnya yang kompleks ini, udah sesuai dengan aturan pakar, psikolog ya, dengan prosesnya yang kompleks, dan lain-lain itu tadi, dan masih banyak yang harus dikembangkan, karena dari fuzzy inference systemnya sendiri, saya belum optimize parameter, dalam fuzzy inference system itu, ada parameter-parameter yang bisa dioptimasi sebenarnya ya, seperti itu, dan ini bisa digunakan untuk banyak-banyak hal, seperti deteksi sakit, deteksi stres, deteksi kebohongan, rekonstruksi animasi, dan lain-lainnya, kemudian juga, data set IMED ini masih versi yang sederhana banget, saya perlu bantuan sebenarnya untuk mengembangkan data set ini, oke, ini publikasi-publikasinya, ya, ada yang di jurnal, ada di conference, oke ya, ini data setnya sudah, waktu itu saya presentasikan, masih di proses, sekarang sudah ya, sudah memiliki hak cipta, lalu ini award, oke, jadi program ini pernah, program saya, emotion recognition ini fuzzy, ini pernah saya demokan di depan menristek, dikti, pada saat peresmian AI Center Tokopedia ya, di Universitas Indonesia, dan ini juga waktu selama perjalanan sekolah itu, saya publikasikan, dan ternyata researcher dari luar di Jepang itu sangat, apalagi yang tahu bidang ini, yang computer vision, machine learning, mereka tahu bahwa, ketersediaan data set itu sangat penting, jadi dari situ lah mungkin data set ini jadi terkenal luas gitu, baik, demikian, pemaparan dari saya, terima kasih, nah ini kira-kira bagaimana strategi kita, ketika kita mengambil PhD atau master, untuk dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, dan juga kita dapat membagi luaran kita berdasarkan, apa yang kita kerjakan, misalkan tadi ada pengumpulan data set, menjadi satu paper tersendiri, kemudian, koreksi ya Bu ya jika salah, kemudian model fuzzy, fuzzy cheminsnya menjadi paper tersendiri, hingga dengan model state of the artnya, silakan Bu. Baik Pak Oktav, terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab ya, seperti itu berdasarkan pengalaman, yang pertama mungkin untuk kiat untuk master dulu ya, karena agak berbeda ini outcome yang diharapkan dari master dan dari doktor gitu, kalau untuk yang berniat melanjutkan master, ini saran saya adalah, ya ketika sudah bergabung gitu ya, masuk di suatu perguruan tinggi di program magisternya, saran saya adalah bergabunglah di lab research, itu saran saya. Kenapa demikian? Ini, jadi, waktu saya dalam durasi mengerjakan saya lama, 4 tahun, artinya jatahnya S3 itu 8 semester, dan saya habiskan sesuai jatah yang tersedia, karena beasiswa juga. Oke, jadi, waktu saya 8 semester di sana, saya sudah 3 angkat menemani, karena master ini bisa cuma 3 semester ya, sampai 5 semester, sampai 4 semester harusnya, jadi saya menemani 3 angkatan, berganti, ganti 3, karena tim riset Prof. Basarudin ini ya, dari MLCV, Machine Learning and Computer Vision, di Kwasilkom UI ini, selalu tim risetnya harus S3 ini sebagai apa ya, mungkin sebagai mentor ya, karena di situ saya saat itu menjadi S3 sendiri, di tahun kedua baru bergabung lah, itu Pak Esman, Pak Andi, dan lain-lainnya setelah saya, dan saya diminta mencari, apa ya, super high ya, saya sudah diminta, mungkin mendampingi ya, sebagai mentor, yang mahasiswa S2 dan juga S1, tapi tentunya S2 sampai S1 itu kan beda outcome-nya, untuk S2, levelnya itu adalah kontribusi, kontribusi aja, mereka belum diminta untuk novelty ya, belum diminta novelty, atau sampai, kalau state of the art, pasti semua sama, kontribusi di sini dalam arti, misalkan ada menghasilkan sesuatu ya, atau suatu topik, yang itu sudah dilakukan, atau bagian dari pekerjaan suatu tim, atau mungkin dilakukan minority lain, tapi bisa memberi, kontribusi lebih di sini ya, ada kontribusi, seperti itu tuh, sudah cukup untuk S2 gitu, sedangkan, untuk S3, permintaannya ini lebih tinggi lagi, karena kita harus, ada selain kontribusi ya, pasti harus ada state of the art, dan novelty-nya, bahkan di laporan disertasi saya itu, jadi satu bab sendiri itu, novelty and contribution itu, menjadi satu bab tulisan sendiri, sedangkan di S2 kan, gak perlu ya, jadi, sarannya yang untuk S2 tadi, kalau saya melihat, tim saya yang bergabung ya, di S2 ini, akhirnya, sudah ada topik, dan tinggal, apa, elaborate, disitu cari apa yang bisa dikontribusikan, tadi itu publikasi yang, saya tuliskan, yang saya hasilkan, itu adalah yang saya aja, yang tulisan saya, sebagai penulis pertama saja, tetapi sebenarnya, kalau publikasi bareng dengan, rekan-rekan S2 itu, ada lebih banyak lagi, karena setiap anak, setiap mahasiswa S2 di UI itu, kan harus ini ya, publish, publish paper, ke conference, seperti itu ya Pak Oktav, jadi, contohnya aja, waktu saya di tahun pertama itu adalah, masih sibuk dengan ekstrasi, ekstraksi fitur, untuk sistem saya, dan saya sudah bisa pengenalan, pengenalan, tapi saya sedang bagian ekstraksi, di situ itu saya ada, dua orang, tim dari S2, yang bantu untuk, explore ekstraksi fitur, yang satu pakai shape, yang satu pakai geometry, sedangkan whole systemnya, pengenalan itu adalah saya, sistem saya, jadi, mereka berdua memakai sistem saya, walaupun itu Nuni dan dia, yang satu, explore bagaimana dengan fitur shape, shape yang ada, terus dimodifikasi, ditambahin teknik, apa sedikit ya, parameternya ditambah, apa itu, sudah bisa menjadi tesi sendiri, jadi itu enaknya, bergabung dengan riset yang sudah eksis, apalagi riset yang sudah ada S3-nya, karena yang lead, biasanya yang S3, lalu yang Nuni ini, menambahkan kalau Desi yang shape, yang Nuni yang geometrik, fitur geometrik, jadi, keunggulannya, keuntungannya, mereka pakai sistem saya, yang sudah saya bangun di sebelumnya, jadi, tidak develop from zero, ya pakai saja program yang sudah ada, tinggal ganti fiturnya, lalu dibandingkan dengan pekerjaan saya, yang cuma fitur biasa, dan modifikasi, betul-betul sih, sudah itu menjadi tesi, di tahun berikutnya pun seperti itu, gitu ya, dengan tim S2 berikutnya, itu, ya, S, B, dan lain-lain itu, juga seperti itu, itu enaknya, kalau S2 bergabung dengan, cari yang ada S3 sedang riset, yang skalanya bisa, di, 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 untuk S3 ini, oh iya, berarti saya harus meralat, tadi sebenarnya, saya ralat bahwa machine learning itu punya tiga learning, ya, tiga jenis learning, yang memang terkenalkan supervised sama unsupervised, kalau supervised ini yang ada data trainingnya, yang unsupervised tanpa data training, dan ada satu lagi reinforcement, mungkin sekolah S3 saya itu seperti reinforcement learning deh, reinforcement learning ini begini, menariknya itu dia, dia tahu tujuannya ya, goalnya saya harus lulus S3, tapi untuk sampai kemana, ke sana nggak tahu, gimana caranya untuk sampai ke sana, saya tidak pernah ada yang tahu, kalau misalnya saya dengar ya, dari senior atau baca-baca itu, itu adalah jalan mereka gitu, itu bukan jalan yang saya jalan, itu waktu diimplementasikan kasus saya, permintaannya beda dari supervisor, tantangannya juga beda, makanya saya sebut reinforcement, kenapa? Reinforcement ini menariknya gini, dia nggak tahu harus perbuat apa, tapi dia tahu goalnya, sehingga dia random aja, namanya machine learning itu kan making error, karena apa ya, gini, menarik banget ya, making error is the oldest way to learn, cara paling, udah paling lama belajar itu ya buat error, karena bukan errornya, di sini ketika kita tahu errornya berapa, kita iterasi berikutnya itu berharap kita bisa reduce error, errornya dikurangi, dan itu yang dilakukan machine learning, selama ratusan iterasi gitu ya, N buah iterasi, sehingga diharapkan ke iterasi, ke N ini udah converging, errornya udah sangat minimal, mengecil bahkan sampai zero, itulah yang saya lakukan, jadi saya nyemplung aja, bikin error, banyak error, tapi saya iterasi, jadi bahkan setiap hari pun, hanya satu progres, satu petikan itu aja udah saya hargai gitu ya, karena ternyata, tidak ada yang tahu jalannya sampai ke goal, goalnya sama lulus, lulus S3 gitu, tapi ternyata pathway-nya tiap orang beda, seperti itu, tapi tips-tips praktisnya, tips praktisnya yang pertama itu adalah, ada masa di mana waktu itu saya itu harus nge-literatur review, kenapa saya bisa cerita sampai sekomprehensif tadi ya, kan saya udah sharing bahwa saya harus, satu semester kuliah di psikologi, teori emosi dasar, sama yang satu, saya jalani ya, namanya perintah, kita kan harus nurut aja ya, koral, ibaratnya generalnya bilang apa ya, harus mau gitu, terus yang kedua total, literatur review yang saya lakukan itu adalah untuk 150an paper, paper jurnal ya, jurnal cover yang bisa dibanyakan, mungkin tahu membaca satu aja pusing gitu, sama saya juga baca satu, pusing, seratus juga sama pusingnya kok, nggak ada intensitasnya yang lebih banyak, sampai saya bisa membuat konstruksi tadi ya, peta-peta itu saya menciptakan sendiri, karena tadi ya hasil mind mapping, sampai saya belajar bahwa enough gitu, karena tadi bahwa S3, ini saya bilang ya, S3 itu harus ada keterbaruan, keterbaruan ya, yang beda kalau tadi S2 kontribusi, kata kuncinya, S3 adalah keterbaruan, nah untuk mendapatkan keterbaruan ini, ternyata nggak bisa, kalau kita masih berpegang ke paper-paper-paper yang ada, ini tips dari saya ya, saya nggak tahu apakah applicable buat yang lain, jadi ketika saya propose keterbaruan saya, penguji dia bilang, itu tuh belum merasa keterbaruan gitu, ya memang iya, karena saya cuma, saya bilangnya kontribusi mungkin ya paper ini, karena saya tahu banyak, saya tahu banyak, sampai saya bingung gitu lah, intinya, tapi setiap mengajukan kok, belum novelty, belum novelty gitu, terus kenapa ini masalahnya gitu ya, ternyata saya menangkap, menyimpulkan bahwa sebenarnya itu, saya itu terlalu dalam gitu, menyelami si paper-paper dan rumusnya, sehingga saya hilang arah, nggak tahu arah saya sendiri, ternyata kalau riset itu ya, apa yang sudah ada di petakan, dan kamu di mana, itulah yang menamakan novelty, sehingga akhirnya, ada satu titik, itu ekstrim bawah banget, karena saya ditolakin terus, ini nggak ada kontribusi dari computer science-nya nih, saya ingat banget pemimpin saya bilang gitu, kamu dokter computer science gitu harus ada, sehingga saya lepaskan, itu semua paper-paper yang saya baca, saya endapkan, benar-benar saya lepaskan, nah ketika saya lepaskan, itu ternyata sudah mengendap, menjadi konstruksi pengetahuan buat saya, sehingga dari situlah saya bisa menemukan sebuah yang original, yang belum pernah dilakukan oleh paper-paper itu gitu, dan perciptalah itu fuzzy emotion, yang memang benar-benar apa original ya, buah pemikiran saya, karena saya tahu problem, itu tadi mungkin apa ya, ada saat dimana kita jangan terlalu banyak, mungkin boleh baca referensi, tapi you must know when to stop, berhenti, berhenti untuk mengendapkan sejenak, dan ya itu tadi, find your originality, find your novelty, nah itu titik balik saya di tahun 2 ya, akhirnya saya dapat, oh iya gitu, ternyata kalau terlalu banyak favor juga, bukan overload, information overload, yang bikin kayak gelas dituang itu, nggak bisa diisi lagi, udah saya lepaskan semua, saya masuk ke dalam tuh, saya mikir gitu, oh inilah gitu, yang ya ternyata ya, alhamdulillah itu, publikasi sebelum saya lulus itu ya, di-publish di Springer itu, Jerman ya, memang menjadi kontribusi ilmiah saya, no salty yang belum pernah ada, mungkin kalau yang setiga, memang jalannya lebih, lebih tough gitu, lebih tough lagi, lebih berhenti, kalau saran, kalau saran, apa ya, saran lucunya sih, biasanya kalau udah pusing, udah boleh sakit-sakit, itu udah mau dekat selesai itu gitu, kayak gitu, seperti itu, yang pertama dari, Bapak Farid Wajidi, bagaimana intonasi, diuji validitasnya, sebagai salah satu parameter, dalam sosial signal di Indonesia, nah karena setiap daerah ini, khususnya di Indonesia, memiliki intonasi beragam, dalam interaksi, mungkin ini kaitannya juga Bu, dengan face ya Bu, misalkan ketika, karena tidak, mungkin wajah ini agak berbeda ya, dari satu daerah, ke daerah lainnya, nah ini kira-kira, bagaimana kita menguji validitasnya, seperti itu. Oke, dari Bapak Farid tadi ya, pertanyaannya ya, terima kasih Bapak Farid, saya akan mencoba menjawab, jadi tadi adalah terkait, intonasi ya, jadi sinyal sosial tadi, ada bermacam-macam, tidak hanya face, tidak hanya facial expression, tapi ada juga intonasi, kalau intonasi ini, sensornya biasanya ya microphone, gitu ya, karena suara gitu, terus terang saya tidak mengeksplor, jadi begini, tim riset dari Prof. Basarudin, itu yang sekarang sedang S2, dan lanjut S3 itu ada, Mbak Tusti namanya ya, beliau yang eksplor ke modal, atau sensor suara, jadi tangisan bayi, gitu ya, nah ini juga menarikan, artificial intelligence, untuk mengenali makna tangisan bayi, karena ternyata, ada yang lapar, ada yang, pupuknya basah, ada yang bosan, dan sebagainya, itu ada maknanya, sama kalau bayi juga lebih susah, karena belum berkata-kata, kalau buat orang dewasa, intonasi ini adalah nada ya, tadi nada-nada bicara, yang sebenarnya, ya itu tadi saya kembali, tidak hanya di face, ini kalau bisa dikatakan, social signal processing ini, fasenya inisial bang, inisial, belum develop bahkan, baru mulai dikembang, sehingga apa, banyak sekali ruang yang pasti, bisa untuk dieksplorasi, di Indonesia ini, Indonesia sendiri, bahkan dunia ya, Indonesia belum banyak ahlinya, belum ada, bahkan waktu saya ujian S3 pun, kesulitan mencari penguji untuk saya, gitu, promoter, karena tidak ada yang ahli spesialis, di bidang, social signal processing, tadi yang menarik, bahkan ini bisa jadi peluang, untuk intonasi, untuk membuat data setnya, kalau data set pangisan bayi, sudah ada, sudah ada, kalau intonasi, apalagi yang khusus Indonesia, ini, menarik sekali, Bapak, Pak Fahri tadi, bisa memulai, dengan data set yang tersedia, kalau intonasi sudah ada, mungkin bukan khusus Indonesia ya, seperti tadi, langkahnya kita tidak bisa melompat, langsung sampai ke atas, mulai saja dari yang, kalau emosi dasar tadi, universal, basic ya, pasti kelasnya, intonasi tadi, akan masuk ke enam emosi dasar tadi, tidak hanya berlaku untuk wajar, seperti angry, sad, yang enam tadi ya, surprise, dan lain-lain, untuk intonasi, data set yang tersedia, saya, terus terang, memang belum mengeksplore ke sana, arahnya, tetapi, pastinya, ke enam kelas dasar itu, itu bisa dilakukan dulu, untuk fiturnya, apa, dan sebagainya, perlu di eksplore, saya tidak berani berbicara, karena saya belum review ke situ, tetapi, yang saya tahu, dan karena ini adalah ranah social, single processing, apalagi emotion recognition, ya, kelas dasarnya, ya enam itu tadi, yang kelas emosi dasarnya, Ekman, sehingga, akan mudah, sediakan saja data set yang angry, angry itu seperti apa, intonasi-intonasinya, itu sudah ada data setnya, nah, ini karena tadi mungkin, saya sudah membuka wawasan, ke fuzzy emotion ya, artinya kan, saya tetap memulai, dari tahap paling bawah, basic dulu, mungkin Bapak bisa mencoba, dari basic dulu, karena kalau basic itu, ya, dengan asumsi, harus, kelas ini harus dibatasi, dengan tegas, agar classifier bisa bekerja, jadi, ngetah begitu saja, jadi, walaupun rasanya kayak marah, kalau di suku ini, ini bukan marah nih, ini seneng gitu, tapi tetap harus di vote, harus di voting, namanya basic, ini marah atau seneng gitu, dan machine learning, hanya belajar dari data set itu, kemudian nanti, untuk lebih lanjut, mungkin kalau Bapak tertarik, untuk S3, atau apa, bisa, di eksplorasi, bahwa untuk intonasi ini, kita ternyata, nggak bisa loh, pisahkan dengan hard, dengan logik, bahwa dia ada 6 kelas saja, karena, ternyata intonasi di suku ini, suka apa ya, yang itu sudah berjalan, mungkin suku batak gitu ya, rasanya itu nggak marah, orang yang lihatnya seperti marah, padahal itu ya, ngomong biasa, atau senang seperti itu, itu bisa dijadikan kekasan, menjadi fuzzy emotion juga gitu, menjadi fuzzy emotion, tadi kan, dasarnya fuzzy emotion, adalah fuzzy perception, persepsi yang, bisa berbeda-beda, beda-beda dan ambigu gitu, seperti itu loh manusia, manusia itu gini, contohnya misalnya, kalau, orang Batak sendiri ya, mengenali, ada orang yang bicara teriak-teriak, ya udah tahu, kalau itu cuma bicara biasa, itu, itu bukan emosi, nah itu kecerdasan emosinya, orang Batak, bisa tahu, tetapi kalau misalnya, kita buat itu jadi robot, robot ini, nggak pakai data setnya, tadi ya, nggak punya kecerdasan itu, ya dia marah, nah bagaimana, membuat sistem mesin, atau robot ini, yang bisa mengenali emosi tersebut, itu seperti, kecerdasannya orang Batak, sebenarnya fuzzy emotion, sangat bisa sekali di situ, karena fuzzy ini kan tadi, punya perspektif yang ambigu, mungkin seperti itu, Pak Oktav, jawaban dari saya, ya, baik, terima kasih Ibu Dewi, jadi kita, menarik ya, kita harus, coba dulu, yang current, dikerjakan oleh orang lain, kemudian kita coba, dari model sederhana, hingga kita membuat sendiri model, sehingga kita bisa, ibaratnya itu, outperform ya Bu, ya model sebelumnya, seperti mungkin ya Bu, ya, oke, ya, berikutnya ini ada, pertanyaan lagi, banyak sekali pertanyaan, mungkin saya batasi, dari Ibu Ika Maila Sadi, nah, tadi sempat disinggung, Bu Dewi tadi, dengan metode FCM, ya, kemudian, bagaimana cara menentukan jumlah klaster, ini mungkin lebih teknis ya, sedikit, jumlah klaster yang tepat, adakah indeks tertentu, dalam menentukan jumlah klaster yang tepat, oke, gini, jadi, FCM itu adalah penelitian awal saya, ya, di tahun pertama itu publikasi saya, mungkin kalau mau dilihat, ada di Icaxis 2016, waktu itu saya publikasikan, pengenalan basic emotion, dengan Fuzzy Chemins Classifier, jadi ini, awal nih, jadi, awalnya basic emotion, memang niatnya mengenali basic emotion, tapi saya lihat, kan memang karakteristik emotion itu, bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang hard ya, cuma satu telat dia, tadi ada E-ambigu dan sebagainya, yang saya lakukan, kita tahu FCM ya, FCM ini adalah algoritma clustering, gitu ya, dengan, kita tentukan kan, parameter berapa cluster yang terbentuk, nah, cluster ini adalah jumlah emosinya, karena saya waktu itu menggunakan, 8 emosi dasar ya, dari 6 tadi, sad, surprise, angry, fear, disgust, happy, ditambah lagi, netral, dan content, jadi saya pakai 8, sehingga cluster saya ada 8, di set, sehingga ketika ada wajah, dipakai AAM, dapat fiturnya, dimasukkan, cluster ini kan begini ya, sebenarnya fuzzy clustering yang menarik itu gini, biasanya kan kalau tradisional cluster itu kan kita, satu data, diukur nih, similarity-nya terhadap pusat-pusat cluster, atau centroid, dia paling dekat, sorry, ya similarity-nya paling besar kemana, itulah menjadi anggota clusternya, secara penuh, dan dia ketika menjadi anggota suatu cluster A, dia adalah bukan anggota cluster yang lainnya, BCD dan sebagainya, sedangkan fuzzy cluster, fuzzy ini kan sangat humanis ya, seperti manusia, dia enggak sakut gitu, sehingga sebenarnya satu titik, satu data, satu wajah, atau apapun, bisa menjadi anggota semua cluster sekaligus, dengan intensitas yang berbeda-beda, itulah prinsipnya fuzzy clustering, sehingga ketika ada data wajah, diekstrak, diambil wajahnya, ya kita hitung similarity-nya ke semua cluster, pakai fuzzy FCM tadi, dan dia menjadi anggota semua cluster dong, 8 tadi anggota ke 8-8-nya, cuma intensitasnya beda-beda, misalnya di netral dia 0 bisa, di angry dia 0,5 gitu, nah ini kalau di total 1 jumlahnya tetap, nah kemudian di voting, sama seperti prinsip klasifier biasa, yang paling tinggi mana gitu, nah itu ternyata yang paling tinggi happy, ya itulah diputuskan menjadi label emosi dasarnya, jadi untuk penentuan index dan sebagainya, seperti itu sih yang saya lakukan tuh di awal-awal, ya tadi kan saya bilang bahwa learning by making error ya, jadi saya pakai FCM aja, saya tetapkan cluster-nya 8, setiap data ini dihitung ke 8 centroid tadi, jadi ditentukan dari mana centroidnya, dari data training, saya training kan setiap, kalau kelas, setiap kelas angry, set, dan lain-lain itu punya centroid kan, nantinya dari data training itu, nah kalau ada data testing ini saya ukur kedekatannya ke setiap perwakilan centroid yang 8 tadi, seperti itu Pak Wokta mungkin jawabannya teknis ya, FCM, bisa dibaca di ICACSIS 2016, IEEE. Baik, terima kasih Ibu Dewi, jadi pertanyaan tadi sudah dijawab, dan Ibu bisa melihat di ICACSIS ya nanti, untuk diperlukan. 2016 ya, Oke baik, berikutnya ini ada pertanyaan lagi Ibu Dewi, dari teman-teman komunitas, ini tadi sudah kita simak, bersama-sama riset di bidang human emotion recognition, dapat dikerjakan dan menghasilkan performa yang sangat baik, kemudian ada juga riset, misalkan dalam bidang suara, video, dan lain sebagainya, mengenai human emotion recognition, kira-kira apakah ada kemungkinan hasilnya akan lebih baik, jika kita menggabungkan multi modal ya, atau multi fitur mungkin Ibu Dewi, ya kita gabungkan gambar, suara, seperti itu. Baik, jadi tadi dari komunitas ya Pak pertanyaannya, saya terima kasih, saya akan coba menjawab, ya itu tadi another thing, banyak yang bisa dilakukan, yang belum dilakukan malah jauh lebih banyak, yaitu emotion recognition menggunakan multimodal, multimodal fitur. Apa itu multimodal? Modality ini tadi adalah social signal ya, tadi kan kita tahu social signal ada banyak, ada ekspresi wajah, gerak mata, intonasi suara, dan lain-lain. Saya hanya single modal, saya menggunakan ekspresi wajah. Namanya riset kita perlu scoping, kalau enggak enggak selesai-selesai. Dalam riset saya, saya scoping area luang lingkup saya adalah modality ekspresi wajah. Tetapi itu sudah banyak dilakukan ya, dan perlu masih open challenge ini ya, open riset banget, untuk multimodal. Multimodal ini adalah menggabungkan lebih dari satu fitur, ya lebih dari satu sinyal, sorry, social signal untuk pengenalan emosi. Dan itu yang dilakukan sekarang ya, kalau saya lihat itu dilakukan oleh, kan jadi setelah saya lulus itu tim risetnya masih ada terus, tetap ke social signal processing juga, dan menggunakan multimodal. Yaitu menggunakan, supaya lebih akurat. Jadi, pengenalan emosi, karena manusia juga begitu. Mengenali emosi, enggak dari ekspresi wajah aja, tapi juga intonasi suaranya. Jadi, ekspresi wajah dan suara. Tentunya yang harus dipikirkan, pertama, ketersediaan data set. Ini harus konsisten kan, jadi data setnya, enggak bisa data set ekspresi sendiri, intonasi sendiri. Karena ini kan, ya kalau misalnya itu terpisah pun, harus dipikirkan skenario nanti untuk menggabungkannya. Karena untuk learning ini kan harus bersamaan. Dari fitur wajah, ekspresi wajah, dan fitur intonasi, misalkan dua modality itu yang digunakan, atau dari wajah dan gerakan matanya. Ini kan bersamaan. Pertama, ketersediaan data set itu juga menjadi PR. Yang kedua adalah fusion-nya, penggabungan. Kebetulan saya adalah reviewer juga ya, di berbagai jurnal-jurnal top ya, IEEE Access, yang Tire, K1, dan sebagainya. Yang bermain di jurnal-jurnal, K1, K2, seperti itu adalah multimodal. Memang dia kan lebih kompleks tadi, novelty-nya juga dapat. Tetapi juga perlu dipikirkan, bagaimana fusion tadi ya, antara ketika mereka menggunakan classifier, katakan deep learning. Kebanyakan ya dimasukkan aja langsung gitu, langsung vektor pertama sampai N itu fitur wajah. Nanti dari N plus 1 sampai selanjutnya sampai Z itu adalah suara, seperti itu. Sebenarnya tapi, ya bisa ya, sesederhananya gitu. Tapi apakah ada mekanisme lain, teknik untuk menggabungkan itu menjadi satu fitur tunggal, yang untuk dipelajari classifier-nya. Dua hal tadi ya, jadi data set, data training sama proses classification-nya itu sendiri. Tapi itu sangat baik apabila dilakukan multimodal tadi. Dan ke depan sepertinya itu ya, menjadi open challenge-nya. Sangat bisa dilakukan itu multimodal. Baik, seperti itu Pak Oktar, gimana sih? Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi, intinya masih ada peluang terbuka kita menggunakan multimodal, namun challenge-nya ini sangat banyak, ya mungkin jika sedang PhD atau fokus di riset, ini bisa kita lakukan ya Bu Dewi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lainnya dari Bapak atau Ibu Aflah Junaidi. hasil simulasi emosiennya bagaimana cara mengukur performanya? Mungkin lebih ke arah spesifik evaluasi dari performanya Ibu ya. Biasanya kan menggunakan aplikasi. Apakah ada yang spesifik untuk emosi dan di bidang human emotion recognition? Oke, ya baik ini tadi dari Bapak Aflah Junaidi ya, mungkin sangat menarik ya. Ternyata pertanyaannya ya sangat ini. Tadi saya memang belum menjelaskan, saya akan jelaskan di sini, karena tadi saya mengalami setiap kesulitan. Nampaknya orang di sekolah itu orang cari masalah. Ini dalam artian literally ya sebenarnya. Anda pasti pertama kuliah, pasti ditanyain, kamu cari dulu problem statementmu apa gitu. Kan suruh nyari masalah ya. Nyari masalah, terus juga yang gak enaknya adalah kita suruh nyari masalah dan kita harus menyelesaikannya. Dengan cara yang tadi original, novel, dan controlled motion. Itu luar biasa. Tentangannya, bahkan saya sampai untuk mengevaluasi pun itu juga bermasalah. Karena begini, kalau ini adalah merupakan basic emotion recognition itu masih gampang ukurannya. Apalagi kalau klasifikasi ya. Kita tahu klasifikasi biasanya kita pakai ukuran, alat ukurnya itu ya akurasi, precision, recall, F1 score seperti itu ya. Kalau misalnya clustering, ya kita pakai kekuatan cluster seperti pakai apa? DBI, Davis Borden Index, elbow atau silhouette parameter gitu. Tetapi ini saya fuzzy emotion. Fuzzy emotion kan persepsi tadi. Persepsi itu bisa berbeda-beda gitu. Tiap subjektif banget, tiap orang mengatakan ini marah, padahal orang lain lihatnya enggak. Dan dia tadi kan hasilnya fuzzy emotion saya itu tadi enggak jatuh di satu kelas. It's not fall in one class. Apa secara mutlak gitu. Dia punya intensitas, dia bisa ada kayak ekspresinya siapa tadi, Anies ya, Bapak Anies, Badan kan tiga emosi dengan masing-masing intensitas yang berbeda-beda. Lalu bagaimana? Nah, di sinilah saya tidak menggunakan akurasi ya, Bapak Aflah. Tapi di sini saya menggunakan expert judgment. Ya, untuk memvalidasinya tidak boleh saya sendiri. Saya bikin, saya ngitung akurasinya, ya enggak objektif dong. Akhirnya semua hasil ini, penilaian mesin atau program saya, program komputer tadi simulasinya, hasilnya saya serahkan kepada expert. Dan expertnya itu adalah 12 orang psikolog. Ya, psikolog seperti itu. Tadi salah satunya. Terus yang kedua, saya juga menggunakan 30 orang yang menguasai fuzzy. Tentang konsep fuzzy yang saya jelaskan, fuzzy emotion. Jadi, itu effortnya yang sebenarnya memang luar biasa banyak gitu. Tapi tidak semua S3 mengalami seperti itu ya kan. Tergantung metode apa yang diambil dan pendekatan apa yang digunakan. Di sini saya menggunakan, setelah menggunakan expert judgment tadi ya, namanya rater ya. Di sini saya menggunakan koefisien kapa. Saya bisa share. Oh, enggak bisa ya. Oke, saya jelaskan aja menggunakan koefisien kohen kapa namanya ya. Koefisien kohen kapa ini adalah, oke, di sini saya akan share. Nah, ini ya. Untuk menjamin reliability ya. Entar inter-rater agreement. Nanti bisa di eksplor sendiri. Artinya apa? Untuk menjamin bahwa, jadi gini, yang menilai validasi program saya itu enggak satu orang sepertinya. Contohnya untuk satu nilai itu dua orang. Dipasangkan ya, dua orang, dua orang, dua orang gitu. Jadi, dengan koefisien kapa ini bisa mengukur apakah jawaban yang dihasilkan ini apa ya, valid gitu. Bukan kebetulan aja jawabannya sama gitu. Melainkan memang sepakat terhadap jawaban itu. Ini menggunakan koefisien kohen kapa ya. Jadi, pada perbedaan penilaian ada lagi diterapkan. Kalau misalnya penilaiannya si satu ini berbeda, ya satunya berbeda ya. Antara dua penilaian ini dilakukan kontrol ya. Kontrol oleh peneliti selaku pihak ketiga untuk memutuskan jawaban yang lebih tepat. Dan ini setelah dihitung, jadi skor kapa itu 0 sampai 1. Ini derajat kekuatan valid atau tidaknya gitu ya. Dimana 1 itu adalah sangat valid. Dan skor kapa saya adalah 0,833. Hasilnya itu sangat ya bisa diterima bahwa memang tadi yang saya hitung akurasinya sudah benar. Kemudian juga digunakan skor penalti. Skor penalti ini untuk menunjukkan kesalahan besarnya pengenalan komponen wajah. Nah, ini skor penaltinya saya sendiri yang formulasikan ya. dengan profesor saya seperti itu. Intinya, ya kita pakai alat ukur gitu ya. Nah, ini kan penalti ini kan hukuman gitu kan. Jadi semakin besar dia ya semakin jelek. Sedangkan kalau semakin kecil penaltinya ya semakin baik. Dan ini adalah skor penaltinya. Tetap juga pakai F1 skor yang biasa. mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. terima kasih.